Di sini saya dokter Ana, dokter yang akan membantu sahabat NH untuk mengenali dan mempelajari satu penyakit yang sering kita jumpai di masyarakat. Apa itu? Itu adalah gastritis. Nah, gastritis itu apa sih? Sama enggak dengan mah, dengan asam lambung? Jawabannya adalah gejalanya seperti apa sih? Gejalanya biasanya gimana sih kok bisa sakit gastritis ini muncul? Terus, biasanya obatnya apa? Obatnya gimana kalau kita sakit gastritis ini? Nah, sekarang di bulan puasa ini, sahabat NH yang punya sakit mah bisa puasa enggak? Selain itu, ada tips and trik supaya sahabat NH tidak mengalami kekambuhan selama bulan puasa. Di sini saya dokter Ana, dokter yang akan membantu sahabat NH untuk mengenali dan mempelajari satu penyakit yang sering kita jumpai di masyarakat. Apa itu? Itu adalah gastritis. Nah, gastritis itu apa sih? Sama enggak dengan mah, dengan asam lambung? Jawabannya adalah ya sama. Kalau gastritis itu bahasa medis, kalau asam lambung atau mah itu bahasa awam. Tapi ya itu penyakitnya sama. Gejalanya seperti apa sih? Gejalanya biasanya perutnya itu jadi penuh, terasa penuh, terus mual, nyeri ulu hati, mulutnya terasa pahit, Nah, sampai kadang perutnya itu terasa enggak enak di semua perut. Gimana sih? Kok bisa sakit gastritis ini muncul? Nah, ternyata biasanya gastritis ini muncul pada orang-orang yang stressornya tinggi. Misalnya yang sering bekerja lembur, yang bekerja kantoran, terus juga orang-orang yang sering telat makan, Harusnya makan siang, terus dimundurin jadi makan sore, ataupun menyekit waktu makan. Selain itu, apalagi sebabnya gastritis ini bisa muncul? Orang-orang yang suka minum kopi. Nah, cocok ya. Orang kantoran itu dia stressornya tinggi, terus sering minum kopi, sering makan mie, mie instan. Nah, itu juga menyebabkan munculnya gastritis. Nah, terus biasanya obatnya apa? Obatnya gimana kalau kita sakit gastritis ini? Nah, ternyata obatnya ini sebenarnya bisa dibeli bebas sama sahabat NH. Namanya Antasida, itu obat merek generiknya. Tapi, ada juga merek-merek branded. Nah, saya nggak bisa sebut di sini ya. Nah, kalau merek generik Antasida itu bisa juga sahabat NH pergi ke dokter, dan nanti akan mendapatkan resep ranitidin, olipraso, dan lain-lain. Nah, itu harus dengan resep kalau yang dua obat itu ya. Gimana sih cara mencegahnya? Nah, kalau sahabat NH punya keluarga, ribet keluarga yang punya sakit mah, atau yang sudah memiliki gejala mah, sebenarnya bisa kita kurangi frekuensi kekambuhannya, atau istilahnya kita cegah supaya tidak berulang lagi. Caranya adalah dengan makan teratur, terus hindari kopi, hindari mie instan, hindari makanan pedas, terus kita juga harus hindari stresor. Nah, sekarang di bulan puasa ini, sahabat NH yang punya sakit mah, bisa puasa nggak? Jawabannya bisa, karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang puasa itu justru bisa menguatkan lambungnya. Nah, juga orang yang punya sakit mah ketika berpuasa justru malah hilang sakit mahnya. Kok bisa? Nah, ternyata di penelitian itu disebutkan bahwa orang yang berpuasa, sudah niat berpuasa, maka akan ada respon otaknya yang membuat produksi asam lambung itu berkurang. Nah, sehingga mahnya juga tidak kambuh seharian. Selain itu, ada tips and trick supaya sahabat NH tidak mengalami kekambuhan selama bulan puasa. Gimana caranya? Yang pertama, sahabat NH mengakhirkan sahur seperti sabda Rasulullah ya. Jadi, kita sahurnya di akhir mendekati waktu insak. Kemudian yang kedua, kita juga hindari makanan pedas dan minum kopi selama kita sahur maupun berbuka. Kemudian kita juga minum obat jika memang gastritis kita itu sudah istilahnya sudah kronis atau sudah menahun. Nah, ada lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah gastritis ini yaitu makan kurma di waktu sahur. Karena kurma ini mengandung gula dan karbohidrat yang tinggi serta seratnya tinggi juga sehingga memperlambat pengosongan lambung. Kalau pengosongan lambungnya melambat, otomatis orang akan lebih lama untuk merasa lapar. Asam lambung atau gastritis itu bertahap ya. Jadi, ada tahap ringan, tahap sedang, tahap berat. Nah, banyak kita dengar ada artis yang meninggal karena asam lambung. Nah, itu kan mengerikan sekali ya. Kok bisa seperti itu? Nah, asam lambung yang sudah berat memang sudah sulit diobati. Namanya ulkus. Nah, ulkus lambung. Ini biasanya menyerang orang-orang yang tidak menjalani pengobatan rutin untuk penyakit asam lambungnya itu. Nah, kemudian selain makanan tadi pedas, kemudian minum kopi, apalagi harus dihindari makanan-makanan yang asam. Jadi, ketika kita mau makan makanan asam, misalnya buah yang asam, kita lindungi dulu lambung kita dengan makan makanan manis. Kayak makan nasi dulu, kemudian kita makan yang lain dulu selain buah itu, baru kita makan buah. Tapi, kalau orang-orang yang tidak memiliki asam lambung, biasanya buah memang dianjurkan di awal agar mendetoksifikasi lambungnya dulu. Puasa ya, meskipun punya penyakit asam lambung yang ringan maupun sedang, tapi jika berat memang harus konsultasi ke dokter dulu. Nah, untuk penyakit asam lambung yang punya penyakit asam lambung, ringan maupun sedang, teknis berpuasanya sudah saya jaskan ya tadi, harus mengakhirkan sahur, terus harus menghindari makanan-makanan tadi, kemudian juga harus kalau bisa makan kurma di saat sahur, karena kurma itu sangat baik untuk lambung kita. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat menjalani puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.